selamat menikmati asli fotonya seperti ini kemudian saya ambil bagian husni dan pintunya, ini saya akan mencetokkan satu saja untuk apa namanya untuk pembelajaran kita semua ini adalah foto aslinya dalam memotong, saya lebih suka pakai yang namanya bezir tool, jadi ada banyak versi atau banyak cara salah satunya saya pakai cara ini tekan lama pada bagian ini mungkin di beda versi korel akan berbeda tempatnya intinya cari yang namanya bezir tool disini kemudian ini saya zoom supaya lebih enak nah, saya akan mulai menggambar, ngeblat bentuk dari pintu dan orangnya saya klik kiri saya lepas klik kiri lepas klik kiri saya geser kalau untuk membuat lurus tinggal klik lepas klik ya kalau mau lengkung klik kemudian di drag seperti ini klik lalu di tarik ini bisa melengkung klik tapi jangan keburu di lepas kliknya klik kiri kita bisa menarik untuk menentukan lengkungannya seperti ini bagian kaki nah, kalau salah bisa di undo dengan cara menekan control dan huruf Z control Z ini saya agak cepat ini hanya sampel saja nanti Bapak Ibu praktek bisa lebih halus dari saya geser ini ada salah di undo saja ini hanya kesini kalau kurang besar bisa di zoom dengan cara scroll pada mouse scroll ke atas untuk zoom ya mungkin memang butuh ketelitian dalam cropping atau mengambil subjek tertentu dari sebuah foto dan saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mahir Corel Draw ataupun Photoshop bagi yang kurang familiar dengan dua software bisa menggunakan aplikasi mobile cari saja background remover bisa dicoba-coba sendiri sampai sini sampai ujungnya ketemu di titik awal jadi titik awal jadi titik awal dan titik akhir ini harus ketemu ini ketemu saya keser coba ini polanya saya kembalikan kemudian gambar ini ini sebelum saya crop ini saya cerahkan dulu ya karena ini fotonya kurang cerah ada di menu bitmap image adjustment lab tunggu beberapa saat sampai pengaturannya muncul ini sudah muncul image adjustment lab brightnessnya bisa diatur digeser ke kanan jadi dia cahayanya lebih terang oke nah ini sudah terang kemudian klik klik di luar dulu kemudian klik kiri pada gambar lalu masuk di menu ya ini power clip namanya ya ini di menu objek nanti tiap versi korel berbeda letak menunya ya intinya cari saja power clip kemudian place insert frame otomatis cursor nya berubah menjadi panah kita klik pola yang sudah kita buat tadi klik kiri jadi ini otomatis gambarnya masuk ke dalam power clip itu memasukkan gambar ke dalam sebuah objek ini kalau saya tarik ke sini ini transparan tanpa background kemudian di contoh tadi saya line nya pakai warna putih ini ada warna putih tinggal di klik kanan klik kanan pada warna putih ini jadinya line nya putih kalau line nya kurang tebal disini ada 0,5 dinaikkan menjadi 0,75 atau nanti dicoba-coba tadinya kalau 0,5 ya naik ke 0,75 dan seterusnya kalau sudah kita export export itu kita simpan dalam bentuk png supaya bisa dipanggil di aplikasi kain master caranya di menu file kemudian export ini merubah gambar dari coreldro ke png atau ke jpeg seperti ini saya dipicture aja coba crop seperti ini save as tab nya pilih png kenapa png supaya background nya tetap transparan kalau dipilih jpeg nanti muncul background putih saya cari png jangan lupa selected only nya tercentang jadi bagian yang di convert hanya bagian yang diseleksi selanjutnya klik export tunggu beberapa saat nah seperti ini pengaturannya ini diabaikan saja biar rgb kalau ini default nya rgb biar rgb kalau ini misal kok isinya cmyk atau yang lain pindah ke rgb kemudian resolusi biarkan 72 atau mau lebih silahkan tapi untuk kita pakainya software berarti kita cukup 72 ini pixel boleh dibesarkan pixel nya dibuat sekitar tingginya 500 kalau sudah di ok jadi otomatis file yang sudah kita crop kita ambil background nya dia kita simpan di folder tertentu ya tadi saya menyimpannya di picture namanya juga crop jadi ini bagian yang sini sudah bisa transparan jadi ketika ini dipanggil di software apapun maka background nya sudah transparan jadi itu contoh bagaimana membuat atau mengcropping satu objek atau satu tokoh demi untuk membuat komik begitu terima kasih silahkan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih